Hai berbicara masalah kendaraan diesel ya diesel teman-teman itu yang perlu diperhatikan ketika mobil sudah berumur contohnya ini Mitsubishi kuda diesel Nah itu ya terlihat disini indikator dari temperatur kemudian dari solar RPM dan juga kecepatan kendaraan nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman ketika mobil sudah berumur terutama mobil kendaraan diesel itu sering terjadi kegeran istilahnya kegeran itu kepanasan atau overhead istilahnya untuk mobil secara tekniknya Nah jika terjadi overhead itu maka yang sangat dan membuat kantong menjadi terkuras banyak itu ketika selinder selinder headnya sudah melengkungnya banyak dan akhirnya minta ganti karena harga selinder head pun untuk sekelas mobil diesel seperti ini ya itu juga lumayan teman-teman makanya yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan dari sistem pendinginnya atau dari air radiatornya Nah apa yang perlu dilakukan atau di cek atau diperiksa ketika anda mempunyai mobil diesel mobil tua atau yang baru beli mobil diesel mobil tua contohnya Mitsubishi kuda diesel ini yang pertama itu ya wajib anda segera ganti air radiatornya radiatornya apakah sudah kotor menguning ganti dengan air radiator yang bersih yang putih air biasa enggak apa-apa mobil tua kalau dikai air seng apik-apik enggak perlu ya lebih irit air sumur air sumur bagus itu ya enggak perlu dikasih coolant enggak perlu karena apa mobil tua PS irit irit air mobil tua nah kemudian yang kedua nah yang kedua teman-teman itu adalah dari radiatornya itu sendiri ya radiatornya apakah sudah buntu bocor ataupun usianya udah tua ya udah tua itu bisa bocor ya bisa buntu ataupun itu kisih-kisihnya sudah rusak nah jika mendapat mobil yang tua diesel dan apa ini terlihat kotor segera bawa radiator anda ke tukang spesialis radiator ya dikoro kan dikoro kan itu a istilahnya apa ya lubang-lubang kisih-kisih yang kecil-kecil itu diogrok-ogrok ya teman diogrok-ogrok kayak gini diogrok-ogrok akhirnya apa jalur airnya itu lancar ketika nanti airnya lancar maka pendinginannya pada mobil ini pun akan normal ya Nah nanti jika sudah terlihat dilepas nanti dari tukang radiator mungkin juga akan melihat kondisi radiatornya yang ada remesan atau bocoran jadi sekalian di patri atau ditambel karena mobil-mobil tua seperti ini tuh masih menggunakan tembaga ya aluminium itu jadi tidak menggunakan plastik kalau mobil baru kan raja-atunya menggunakan plastik jadi kalau ditambel pun untuk mobil-mobil lama ini tuh lebih enak nah itu yang kedua yang ketiga ya yang ketiga itu adalah termostatnya mobil tua termostat sedikit di dalam mesin mengendam direndam air terus selama-kelamaan itu bisa menjadi rusak atau macet nah ketika termostatnya macet itu bisa menyebabkan overhead kepanasan kegeran kemeringet gas ya jadi segera kalau mobil tua enggak usah diganti teman-teman wes dilepas way ya dilepas saja enggak usah pakai temostat biar lebih adem mesinnya enggak apa-apa karena masih mesin konvensional dilepas juga enggak apa-apa karena kayak seperti mobil ini temperatunya nih teman-teman ya masih di bawah tengah-tengah nih di di atas C dikit memang jalannya ini berapa kilo baru ya 10 kilo 20 kilo mungkin ya temperatunya masih segini jadi enggak mati nih teman-teman nanti ngira itu temperaturnya mati makanya enggak naik ya ini hidup teman-teman ya Hai tetap adem tapi coba kita lihat kondisi dari apa tadi radiator kemudian air radiator dan yang ketika termostat kalau termostat nggak bisa dilihat ya teman-teman karena posisinya ada di dalam Oke Oke nanti kita lihat kondisi dari engine nya sendiri agar nanti tidak terjadi overhead ya bisa dibagikan informasi ini kepada teman-teman yang baru beli mobil semoga teman-teman para subscriber dan penonton setia channel saya diberi kesehatan keselamatan dan rezeki barokah Oke langsung kita lihat ya teman-teman ya kondisi dari mesinnya nah ini kondisi mesinnya ya teman-teman ya hatikan radiatornya nah tadi atau seperti ini kalau lihat seperti ini ini sudah di pernah di repair ya Nah ini ini banyak tambahan tambahan kemudian ini habis cacetan baru ya teman-teman ya Nah ini juga jadi tembak-tembak jadi kemungkinan ini radiatornya sudah diperbaiki ketukang radiator ya ini juga kelihatannya sudah ditembelnya teman-temannya baru ada bocoran tempesannya Nah tadi yang pertama dari radiator kemudian air radiatornya nah ini air radiatornya malah masih menggunakan coolant teman-teman ya tapi kalau mobil tua lebih baik saya sehariannya tidak pakai coolant karena apa biasanya nanti itu merusak bagian apa ya pipa-pipa yang ada di gini ya yang membuat malah semakin korosi karena apa ya radiator ini ada yang keras juga yang bisa membuat yang sebelumnya pakai pipa kayak gini itu belum bolong akhirnya bolong airnya airnya rembes bocor dan overhead jadi kalau mobil tua enggak saya kasih apa ya coolant kemudian kalau termostatnya dia ada di bawah sini teman-teman itu juga apa ini sudah dilepas ini enggak masalah kalau bisa memang mobil tua itu harus dilepas biar lebih apa ya adem tempatnya Oke itu informasinya buat para pemilik kendaraan segera lakukan perbaikan di sistem pendingin agar sehat ya di radiatornya dan air radiator juga di termostatnya Oke itu ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih